Baik, kita lanjutkan pada latihan yang kelima. Latihan yang kelima ini perintahnya adalah kawin. Kawin artinya susunlah atau buatlah jumalan. Jumal itu jama' dari kata jumlah. Kalau dengar kata jumlah, jumlah dalam bahasa Arab, jumlah maksudnya adalah kalimat. Jumlah adalah kalimat. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kawin jumalan, buatlah kalimat-kalimat. Ini bentuk jama' ya. Mufidatan, kalimat-kalimat yang mufidah. Kalimat mufidah itu adalah kalimat yang tidak bikin orang bertanya-tanya. Tidak bikin orang penasaran apa yang mau kita bilang. Contoh kata yang kalimat yang tidak mufidah adalah kita bilang begini. Pintu masjid. Pintu masjid. Kenapa pintu masjid? Nah ini namanya menjadikan orang penasaran ingin mendengarkan lagi apa yang kita mau ceritakan. Belum ada khobarnya. Belum ada informasinya. Nah disini kita diminta untuk membuat kalimat sempurna. Kalimat mufidah. Bi mil'i alfarogi fi mayali. Jadi buatlah kalimat sempurna dengan bi mil'i. Dengan mengisi. Bi dengan mil'i mengisi alfarogi titik-titik fi mayali berikut. Baik. Oke disini kita lihat. Titik-titik rumah tutup. Titik-titiknya rumah tutup. Ada disini sesuatu. Punya rumah itu tutup apa? Ya. Babu ya. Babu l'baiti muhlakun. Pintu rumah itu. Pintunya rumah itu tertutup. Pintu rumah ya. Pintunya rumah. Tapi kita artikan pintu rumah. Kemudian disini. Dimana titik-titik sayyarah. Sayyarah mobil. Kira-kira apa nih? Miftah misalnya ya. Miftah ini sering hilang. Dimana kunci mobil itu? Miftah mudaf. As-sayyarati mudafun ilaihi majrur. Supaya kita tahu dia. Mudafun ilaihi itu majrur. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulu allahi. Ini dua kata yang tersusun mudaf dan mudafun ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaihi. Adalah rasul Allah. Adalah utusan Allah. Rakam arba'ah. Titik-titik atau bibi ba'idun. Titik-titiknya dokter jauh. Kira-kira apa nih? Baitu ya rumah. Baitut tobi ibi ba'idun. Silahkan di-post dulu videonya. Kemudian dilanjutkan. Jawab dulu. Supaya bisa terlatih sendirian. Kemudian melihat yang benar. Itu akan lebih berdampak. Dampak belajarnya itu lebih besar daripada langsung melihat jawaban. Rakam khamsah. Al-Quranu kitabu ya Allahi. Al-Quran adalah kitab Allah. Kitab Allah adalah susunan idofah mudafun dan mudafun ilaihi. Nomor enam. Khadi jatuh titik-titik hamid. Silahkan. Bisa istri. Bisa anak. Bisa murid. Bisa. Saya kita bilang di sini. Bintu. Anak. Bintu hamidin. Khadijah adalah anaknya hamid. Baik. Rakam sabah ana. Titik-titik al-mudarisi. Kita bilang di sini. Misalnya anak. Anak juga anak. Laki-laki. Ana ibnul mudarisi. Atau anab. Anabnul mudarisi. Ya karena hamzah yang ada di kata ibn ini dia termasuk hamzah wasol. Kalau hamzah wasol berarti kalau berada di tengah ya dia tidak akan terbaca. Ana benul mudarisi. Ana saya ya adalah anaknya guru itu. Oke. Titik-titik ya. Atau libi maksurun. Titik-titiknya murid itu patah. Ya misalnya di sini. Kolamut ya. Kolamut taulibi maksurun. Oke. Babu titik-titik maftuhun. Ini maftuhun ya. Karena tidak ada yang mempengaruhi. Kembalikan dia ke dalam bentuk marfut. Sebagai khobar. Khobar itu marfut ya. Babu apa nih? Al-bayti. Di sini boleh al-madur-rasati. Bayti. Yang penting majrur. Ya yang penting majrur. Babu'l-bayti maftuhun. Ya. Pintu rumah itu tertutup. Terbuka afwan ya. Rekam asyara khorojal mudarrisu min. Ini dari ya. Min titik-titik al-mudiri. Ini pasti mutafun ilaih. Tinggal kita cari mutafnya. Misalnya gurfah. Karena ada min. Maka dia jadi kasroh disana. Gurfati. Min gurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruangannya pimpinan. Khorojal. Khorojal. Ini kalau kata kerja. Biasanya seperti ini. Susunannya khoroja. Koro'ah. Zahabah. Ada juga yang fa'ilah. Ada tiga ya. Jadi fa'ala. Bisa fa'ala. Bisa fa'ilah. Bisa fa'ula. Jadi ada tiga bentuk nanti untuk kata kerja lampau ya. Kata kerja lampau. Baik. Baik. Khorojal. Mudarrisu. Min gurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruangannya pimpinan. Baik. Kita lanjutkan pada video berikutnya.